Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bro Bersama saya Deddy Somplak Somplak bro Alhamdulillah Biasa bro Jangan lupa Jangan di subscribe Kalau gak terlaluan Ya like, share, dan komen Terserah lah Oke bro Sekarang saya jumpa Dengan youtuber juga Termasuk juga VTuber juga Yang fenomenal Namanya Pak Abdul Manan Dia punya Channel namanya Abdul Black ya Itu konten-konten channelnya Itu kalau gak salah Pernah saya lihat juga itu tentang mancing Tentang Mesh pelaut Triuk Di situ Banyak lah Nah kebetulan Panggol ini juga Dulunya seorang pelaut Termasuk juga aktivis Pelaut Indonesia Yang memperjuangkan hak-haknya Oke Panggol gimana kabarnya Panggol ini julukan ya Panggol ini Panggol ini julukan ya Panglima golok Oke Gimana kabarnya Pak Panggol Alhamdulillah Selamat jumpa juga Dedy Soprak Alhamdulillah Pada saat ini Pada saat ini memang kita dalam keadaan Terkekang ya Dengan Pandemi Corona ya Intinya Pengerakan kita juga Agak kurang ya Yang penting Jaga-jaga kesehatan Nah bagaimana kabar sebagainya Alhamdulillah Saya juga ini Ya masih di kapal Pak Panggol Jadi gimana ya Ya Ada rencana mau pulang Tapi Gak jadi lagi Ya sekarang saya masih ada di Korea Selatan Masih di kapal Pak Panggol Begini Pak Panggol Kenalanya apa tuh kenalanya Ya gak Kenalanya apa kabarnya pulang Itu perusahaan itu Oke lah Panggol Sekarang saya mau bertanya sama Panggol ini Kebetulan kan Pak Panggol ini Saya undang Di acara Jumtaya Di channel Dedy Soprak Mengundang Youtuber Pak Panggol Abdul Black Saya pengen bertanya Beberapa Perihal Pak Panggol ya Kebetulan saya mengenal Pak Panggol kan Kurang lebih dari tahun 2017 Memang sudah saya lihat Cekan profil Seorang Abdul Black Wah ini kayaknya ini Punya perusahaan Dulunya kalau gak salah Pelaut Nah Itu bagaimana Kok bisa gitu loh Sekarang Pernah juga sih Mendirikan sebuah perusahaan pelayaran Agen Mening Yang mengirim Orang kapal Yang bekerja di atas kapal ikan Di mana Di Jepang Di Korea Kok bisa ceritanya seperti itu Pak Panggol Gimana dulunya itu Kalau boleh tahu Oke siap Buka ya Saya jawab dulu ya Tanya-tanya Memang Memang Dulunya Saya mantan ABK Kapalikan Yang mana Dari tahun berapa itu Pak 1989 1989 1989 89 Wajuh Itu mungkin kawan-kawan Belum lahir Belum lahir Kalau salah Dulilah Saya udah tahu lautan ya Awal pertama Yang penting Bapak dulu ya Siap Awal pertama di Muara Baru Nah saya punya Pisting Punya isting ya Pengalaman kita ambil Dari dasar dulu Dari Muara Baru Kapal 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 ikan Kapal ikan Setelah Setelah Tahun 1989 1989 Saya udah di Muara Baru Ya Mencoba Meraih Atau Berkalir di laut Seperti apa di laut itu Yang intinya Memang sih Kalau dari awal Kita lihat Banyak Gambar-gambar Berapa itu Pak Dulu Pak Bapak tahun 1989 Pertama Karyu di atas kapal Oh masih Bujang ya 21 Masih Bujang Masih Bujang Ting-ting Kalau kata bilang Mas Oke Saya lanjutin ya Setelah Setahun Di Muara Baru Kita mencoba Mengalir Keluar ya Dalam arti Kita mencoba Yang lebih jauh lagi Seperti apa Kalau dilihat Dari dasarnya Semua perjalanan Sama Gak ada bedanya Kapal pun sama Cuma Beda Situasinya Itu Bapak Kerja di Kapal Muara Baru Muara Baru Itu kapal Ikan Apa Yang berbentuk Besi Atau Kayu Pak Kebetulan Saya berbentuk Besi Oh besi ya Itu perusahaan Indonesia ya Tahun 1989 89 90 Jadi apa Itu Muara Baru Termah Jabatan Sebagai Kelasi Berapa Kira-kira Zaman itu Karena memang Dikapal ikan Beda dengan Kapal Niaga Yang intinya Kalau kapal ikan Terbanyakan Sebutnya Dead hand Jadi Memang kita Struktur Urutannya Memang Hampir sama Sama kapal Niaga Karena Memang Kalau kapal Niaga Dengan kapal Ikan Memang Cara kerjanya Beda Jelas Dari Jelas Benar Jampai Jam kerjanya Jampai Ada juga Operasinya Ya betul Itu Bapak Operasi Di dalam Negeri Aja Atau Kemana Keluar Negeri Nah Karena Waktu itu Di Muara Baru Basisnya Kita Dalam Negeri Aja Setahun Di sana Mencoba Keluar Oh Bapak Dapat pengalaman Di Indonesia Terus Keluar Negeri Ya Kemana Keluar Negerinya Kalau Dibilang Negerinya Mungkin Hampir Separuh Dunia Sudah Saya Masukin Maaf Bukan Sombong Ya Percayalah Kalau Kelaut Memang Kalau Belum Merasakan Keliling Dunia Kayaknya Kurang Puas Kemana Negara Mana Aja Nah Pertama Kita Singapura 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 Guam Saipan Guam mana Guam Kan di atas Filipina Di atas Filipina Masih Kerja di Kapal Ikan Penangkap Ikan Masih Di kapal Ikan Saya Masuk Dari Hawaii Ke Guam Ke Saipan Itu yang Masih ada Di lingkungan Asia Kalau Kru Kru Orang Mana Kalau Kapal Kapal Likan Lokal Kita Cuma Punya Jepang Dua Antara Kapten Dengan KKM Kapten Kalau Dibilang Master Di kapal Likan Kapten Likan Kapten Kapal Likan Rata-rata Punya Master Kapten Tidak Punya Master Mungkin Tangan Kepanjangan Dari Pemilik Kapal Yang penting Namanya Master Kita Operasi Master Kan Masak Terus Oh Ya Jelas Dong Mayoritasnya BKK Palikan Sehat Sehat Semua Sehat Memang Kita Makan Ikan Menta Kita Kuat Sekali Pertama Kita Ketemu Aduh Ampun Baunya Kayak Apa Boa Amis Tapi Selama Kelamaan Yang Namanya Kita Hari-hari Kehidupan Begitu Benua Mana Dulu Bapak Waktu Berlayar Itu Pak Nyari Ikan Itu Pak Amerika Pernah Juga Saya Kalau Amerika Benua Amerika Kalau Amerika Kapal Ikan Jarang Masuk Jarang Masuk Jarang Masuk Ke Hawaii Taiwan Kan Saya Sering Lihat Facebook Sama Di Youtube Youtube Juga Sama Berita Berita Sekarang Memang Banyak Kapal Ikan Yang Taiwan Atau Korea Memang Kejadian Seperti Itu Banyak Mayat Yang Dibuang Atau Sampai Berlakukan Gak Enak Sama Perusahaan Atau Apa Ya Di Jolimilah Di Atas Apa Apa Memang Seperti Kayak Gitu Pak Memang Dari Dulu Sampai Sekarang Maaf Kalau Dulu Hampir Gak Ada Wah Jujur Malah Gak Ada Selama Saya Jadi Pelaut Belum Pernah Mendengar Apalagi Ketemu Kenapa Apa 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 Bapak Membedakan Itu Pak Bapak Sudah Pengalaman Lama Dari Tahun 89 Kerja Di Atas Kapal Ikan Khususnya Kok Bapak Bisa Beda Dengan Yang Dulu Apa Yang Bikin Beda Apakah Aturannya Atau Apa Dendam Atau Kayak Gimana Kok Bisa Seperti Itu Kalau Saya Lihat Secara Pribadi Gambar Tata APK Kapal Ikan Kronya Kompak Sebenernya Jauh Lebih Kompak Dari Kapal Ikan Karena Sistem Sistem Dari Kapal Ikan Sendiri Inilah Yang Membuat Sesuatu Atau Hal-hal Yang Tidak Dienginkan Di Kapal Ikan Terjadi Dulu Enggak Ada Yang Potong Gaji Dulu Enggak Ada Yang Tahan 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 Kalau Masalah Jika Terdapat Hal-hal Yang Katakan Gaji Terlambat Itu Ada Dulu Pak Gak Pernah Ambil Gak Pernah Bagus Saya Maaf Jangan Potong Dulu Saya Pernah Ketemu Sama Kawan Dari Sebelan Orang Kita Maluku Mereka Komplen Dengan Kapal Dengan Kapten Dengan Master Dengan Orang Jepang Kejadian Yang Pertama Buat Saya Dan Yang Terakhir Beritanya Karena Mereka Mungkin Kesel Atau Bagaimana Saya Bila Kalau Ada Masalah Derebuk Sama 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 Berantem Di Atas Kapal Saya Mengalami Berantem Di Kapal Tindakan Mereka Kadang Di Luar Batas Orang 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 Jepang Orang Jepang Kasar Pak Semua Semua Sebenarnya Kalau Apalikan Karena Kita Kerjakan 24 Jam Jadi Kita Kerja Jangan Capek Otomatis Tapi Menurut Bapak Sendiri Pak Perbedaannya Lebih Drastis Mana Antara Jahatnya Orang Orang Di Atas Kapal Yang Khususnya Terhadap Orang Indonesia Dibanding Yang Sekarang Jauh Kalau Dulu Enggak Begitu Kasar Seperti Sekarang Dulu Kasarnya Dulu Intinya Kalau Di Jepang Megang Kepala Itu Atama Kepala Itu Udah Biasa Buat Negara Jepang Budayanya Kalau Kita kan Gak Bisa Dipegang Kepala Kita Kan Muslim Pegang Kepala Itu Gak Bisa Harga Diri Kamu Boleh Pegang Kepala Pegang Aja Boleh Apalagi Indonesia Maaf Jangan Sampai Itu Bapak Waktu Pas Dikapal Ikan Sering Mancing Ikan Tunaka Cumi Atau Udang Atau Apa Biasanya Kebenaran Bentuknya Kan Kapal Longland Kita Mancing Tunaya Longland Itu Longland Apa Jenis Kayak Gimana Panjang Talinya Kan Long Macem Kalau Kapal Kapal Towing Ya Itu Jadi Tali Ini Panjangnya Jakarta Surabaya Jakarta Surabaya Jakarta Surabaya Gila Kita Kita Buang Aja 7 jam Pusat Kecepatannya Kapal Udah Ketahuan Di atas 10 knot Itu Tali Dari Jakarta Ke Surabaya Buset Itu Jaring Bentuknya Bukan Jaring Tali Long Tali Mancing Berarti Ada Kail Jadi Kail Ini Ada 5 Atau 10 Ada Pelampungnya Bola Ada Umpan Antara Sanma Cumi Ganteng Tongkola Kalau Istilah Dunia Mancing Ini Sistem Rawe Sistem Rawe Saya Kan Mancing Pak Kalau Dikapalikan Belum Pernah Pancing Rawe Ini Kan Kita Cuman Napan Kisahnya Nggak Panjang Nah Sekarang Kita Gulungnya Aja Narik Pancingnya Aja Itu Bisa Sampai 18 Jam Itu Bapak Kerja Di Luar Negeri Memang Dulu Tahun 89 Sampai Tahun Terakhir Tahun Berapa Bapak Berhenti Tahun 2005 Belum Lama Termasuk Belum Lama Terakhir Negara Mana Itu Apa Itu Terakhir Negara Mana Bapak Terakhir Terakhir Naik Dari Hanifa Kanada Kanada Boleh Tahannya Jadi Kalau Kesan Apa Pahit Manis Apa Sipa Selama Bapak Kerja Pernah Kerja Di Atas Kapal Ikan Peliling Dunia Separuh Dunialah Benua Eropa Amerika Asia Kayaknya Sudah Kemana Mana Itu Kesan Manis Pahit Gimana Menurut Bapak Yang Pernah Bapak Manis Kata 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 Penjelajah Seperti Tadi Separa Dunia Mungkin Saya Bukan Separa Lagi Tapi Tiga Perempat Nya Mungkin Manis Gimana Manis Manis Kalau Kita Sudah Sampai Darapan Dapet Uang Pasti Nyeri Pasti Nyeri Cewek Nah Disitu Kapal Ikan Dengan Kapal Ikan Beda Pasti Nyeri Cewek Kita Ngumpul Nih Ngumpulin Duit Nih Nggak Nggak Kesitu Kita Ngumpulin Duit Nah Kapal Ikan Ada Rutenya Singapura Singapura Belanda Eropa Nah Dari Singapura Ke Belanda Kalau kapal Ikan Kita Keliling Itu Ke Darat Ngapain Bapak Enjoy Iya Kita Keliling Islanya Pising Gron Iya Maksudnya Gini Manis Bapak Selama Kerja Di Atas Kapal Itu Pengalaman Enaknya Apakah Bapak Waktu itu Banyak Uang Atau Suka Jalan Jalan Ketemu Cewek Gimana Pengalaman Manis Kalau kita Merapat Sandar Itu Ada Kesan Yang Kita Buat Manis Kita Bisa Tahu Negara Orang Seperti Apa Negara Orang Ada Kenangan Tersebili Kita Pegang Uang Dikapalikan Kalau Kita Kerja Bisa Otomatis Tidak Ada Yang Namanya Tangan Kaki Main Sejujurnya Kalau Mereka Mau Berkali Dikapalikan Mereka Harus Bisa Menguasai Kerjaan Selama Teman Teman Itu Teman Bapak Ada Orang Indonesia Juga Banyak Banyak Ada Yang Katakanlah Biasa Kalau Kita Dunia Pelaut Orang Darat Wah Pelaut Mata Keranjang Terus Kalau Setiap Nyandar Pasti Nyari Gebetan Atau Nyari Cewek Atau Tempat Bener Enggak Itu Itu Kita Juga Nggak Bisa Munatik Tergantung Orangnya Tergantung Orangnya Tergantung Orangnya Bapak Sedering Oh Maaf Ini Sudah Menying Ini Intinya Enggak Masalah Itu Masalah Sebenarnya Begini Begitu Kita Sandar Ini Bukan Kita Sendiri Orang Indonesia Tapi Orang Jepang Atau Orang Asih Yang Di Kapal Mereka Juga Hobi Kadang-kadang Kita Dateng Ke KP Atau Ke Bar Mereka Traktur Kita Semua Minum Apa Sake Sake Mereka Melarang Kita Kalau Kita Minum Kita Menghargai Mereka Terserah Mau Minum Sake Minum Bir Selain 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 Pengalaman Manis Bapak Dulu Pernah Kerja Di Atas Kapal Ikan Ya Lama Berapa Puluh Tahun Apakah Bapak Pernah Punya Cewek Gebetan Orang Prancis Atau Orang Kanada Pasti Pernah Bapak Alam Ada Ada Tapi Kalau Kita Buka Sekali Open Bahaya Ya Itu Cerita Ceritanya Berapa Panggol Kesan-kesannya Mereka Rata-rata Memang ada Itu pun Tergantung Dari Merekanya Mereka Mau Kalau Kita Terus Masuk Ke Negara Yang Setuju Kalau Buat Kapalikan Itu Basisnya Veru Kapton Las Palmas Itu Memang Mantap Apalagi Brazil Apa Mantap Dalam Arti Apa Dapat Penghasilan Uangnya Pertama Mantap Mantap Negaranya Bagus Negaranya Kedua Kita Servisnya Dari Agensinya Itu Memang Bagus Kedua Ketiga Masalah Tadi Cewek Jadi Kita Berhak Menolak Berhak Menolak Silahkan Off To You Apalagi Bujangan Yang Macem Dulu Itu Pengalaman Pahit Kalau Pengalaman Manis Pengalaman Pahitnya Gimana Apakah Bapak Kena Ombak Atau Muntah Atau Pernah Gajinya Mungkin Atau Uang Hilang Di Atas Kapal Yang Namanya Kerja Di Atas Kapal Ini Kan Pasti Berisiko Ada Pahitnya Makan Yang Enak Atau Gimana Cerita Bapak Dulu Kalau Pahitnya Kita Merasakan Kalau Cari Bola Putus Bola Bola Apalagi Kita Terang Kalau Kita Putus Tali Longe Tali Tali Yang Panjang Itu Kita Nyari Sampai Berjam Jambut Ketemu Apalagi Badan Ombak Ada Itu Sulit Kita Carinya Kalau Masalah Mabuk Gimana Atau Bisa Kerja Inilah Yang Yang Pertama Saya Sadari Kalau Ada Kawan Yang Baru Mereka Baru Saya Bilang Kalau Kamu Baru Di Kapal Pasti Mabuk Ya Pastilah Namanya Orang Puyang Puyang Saya Sendiri Malam Puyang Tapi Kalau Yang Baru Dia Muntah Sekarang Dikapal Dikapal Nggak Bisa Yang Namanya Nyantai Ini Pahitnya Kalaupun Dia Puyang Dia Muntah Dia Harus Kerja Saya Bilang Kamu Banyak Makan Tuh Nggak Bisa Pak Harus Makan Kalau Muntah Muntah Itu Penangkalnya Kalau Kita Muntah 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 Jepang 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 Termasuk Konsumen Nomor Satu Ya Buat Tikan Tuna Korea Juga Sudah 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 Apalagi Yang Kalau Dibilang Pernah Makan Namanya Sirip Aduh Saya Biasanya Cilok Pak Kalau Sirip Yuk Kamu Pernah Makan Menahal Harganya Kenapa Memang Buat Strong Itu Strong Kita Buat Stamina Buat Laki Laki Atau Apa Nih Siap Cocok Itu Nanti Penonton Penonton Ini Biarkan Mendengar Melihat Menyaktikan Bahwa Saran Dari Pak Abdul Black Ini Kan Makan Sirip Ikan Hiu Biar Strong Tapi Nyarinya Kan Susah Yang Ada Malah Kita Makan Ikan Hiu Kan Ada Ini Rumah Makan Jepang Rumah Makan Kayak Buker Mancing Kalau Kita Manti Sengaja Saya Yakin Jarang Berani Hiu Kalau Kita Untuk Buat Sertemina Itulah Juga Seringkali Kita Makan Makan Mentah Buat Ikan Laut Ketakanlah Muntah Gak Gak Ini Gak Sampai Kecelakaan Pernah Bapak Kalau Kita Kuasain Kerjaan Minimal Kita Tahu Kerjaan Seperti Apa Kamu Engin Kalau Kamu Engin Kompresor Kunci Bagaimana Saya Mau Tanya Tolong Ngambil Kunci 12 Bener Atau Kita Tahu Ini Kerjaan Seperti Apa Dan Bagaimana Kerjaan Kalau Kerjaan Di luar Negeri Kan Otomatis Ngomongnya Pake Bahasa Inggris Gak Mungkin Pake Bahasa Betawi Ya Pake Bahasa Tereman 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 Jadi Gini Kalau Kita Gak Paham Bahasa Ada Kawan Yang Paham Bahasa Yang Sudah Saya Pengalaman Keper Jepang Saya Paham Bahasa Jepang Saya Tahu Bahasa Jepang Jadi Kalau Dia Ngomong Saya Paham Berarti Kenal Sama Kakek Subuyono Ya Mereka Ini Yang Gak Tahu Yang Gak Paham Bahasa Kan Pake Bahasa Isyarat Pake Gerakan Dia Tahu Selama Ini Yang Saya Alami Selama Di Kapal Alhamdulillah Anak Buah Saya Kawan Saya Semuanya Bisa Memahami Yang Jelas Apai Kapal Ikan Waktu Dalam Keadaan Pising Hujan Badai Kita Lakukan Apa Ini Pertanyaan Pak Itu Kok Saya Juga Pernah Tahu Profil Bapak Saya Lihat Dari Tahun 2017 Ini Ini Abdul Manen Saya Lihat Memang Dulu Pernah Di Kapal Ikan Tapi Tahu Yang Bapak Tadi Beritah Cerita Saya Lihat Cuma Pernah Dikajar Di Kapal Ikan Apunya Punya Perusahaan PT PT Kas PT Kas Artinya PT Kas Itu Karisma Apa Bisa Buka Bapak Buka Untuk Menyuplai Para Pekerja Orang Indonesia Yang Untuk Kerja Di Luar Negeri Kapal Ikan Bener Bener Seperti Seperti Masalah Pengenjayaan Pemukulan Gaji Dibayar Itu Buat PT Saya Gak Ada Waktu Itu Ya Alhamdulillah Setelah 200 Orang ABK Berapa Tahun Bapak Buka PT Kas Itu 5 Tahun Sampai Sekarang Masih Buka 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 Pertama Ada Komplikasi Kedua Ada Masalah COVID Juga Semua Usahaan Kan Kita Harus Memenati Atur-aturan Yang Ada Di Pemerintahan Yang intinya Begini 200 orang ABK Saya Tidak ada Masalah Satu Apapun Pernah Kejadian Bermasalah Tanganya Buntung Tapi Ancuransinya Benar-benar Dibayar Berapa Berapa Itu Pak Kalau Dari Pihak Ownernya Di Luar Itu 1 Juta Dolar MT Dolar MT Dolar Mana Dolar Taiwan Taiwan Itu Kalau Kita Kalau Kita Keruskan Rupiah Itu Sekitar Kalau Kehilangan Tangannya Sama Aja Bohong Dapat Duit Juga Ya Namanya Takdir Nah Sekarang Seperti Kamu Yang Meninggal Dicebur Ke Laut Takdir Nah Sekarang Oke Kamu Enak-Enak Di Kapal Nah Yang Lain Jangankan Kapal Ikan Kapal Dunia Aja Banyak Enggak Digaji Saya Menemukan ABK Keluar ABK Pengaduan ABK Ke Organisasi Bukan Kapal Ikan Bukan Kapal Luar Kapal Kita Sendiri Banyak Jadi Intinya Permasalahan Ini Cuman Kita Sendiri Tahu Harus Tahu Sebelumnya Jangan Sampai Terjadi Makanya Saya Bilang Kalau Kamu Gembur Kapal Kalau Enggak Tahu Masalahnya Diem Jujur Kamu Gak Tahu Masalahnya Seperti Apa Karena Bapak Sudah Pernah Ngalamin Duluan Saya Jadi ABK Dan Saya Pernah Buka Usaha Dan Saya Tahu Jelas Kalau Tidak Tahu Permasalahannya Kita Punya Pake Dua Sistem Ini Yang Membuat Masalah Sebenernya Saya Tanya Kamu Untuk Berangkat Pake Modal Gak Jelas Jelas Yang Modalin Ijasa Pertama Paspor Kamu Jelas Paspor Buku Pelaut Pelaut BC Sertifikat Sertifikat Yang Lain Karena Sekarang Kapal Ikan Cuman Modal KTP Bisa Berangkat Loh Kenapa Intinya Perusahaan Menjamin Seluruh Dokumen Dia Yang Akhirnya Ujung Potong Gaji Paham Ada Istilah Potong Gaji Potong Gaji Gajinya Masih Ke Perusahaan Tuh Bener Delegasi Makanya Kalau saya Sertifnya Pakainya Onboard Gaji Di atas kapal Oh Gak terima Di Perusahaan Bapak Gitu Gak Gak bisa Saya Menolak Karena Seringkali Kejadian Sengketa Itu Masalah Gaji Seringkali 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 Hacem Kamu Aja Di kapal Gaji Tanggal Berapa Terima Tapi Pak Resiko Pak Gini Pak Kalau Resiko Jika Terjadi Apa Uangnya Hilang Atau Kapal Tenggelam Ini Kita Gak Tahu Itu Kan Kasian Pak Gitu Ada Gantinya Oh Ada 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 Saya Bilangin Saya Selama Ini Saya Bangun Pusahaan Luar Seorang Saya Kirimin Cuman Dua Kejadian Tiga Sebenarnya Empat Tahun Itu Pertama Anak Pulang Kontraknya Baru Sembilan Bulan Itu Mulakan Berapa Bangun PT Kasih Tahun 2016 2016 Belum 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 Lama Ini Kejadian Yang Menimpa Saya Tiga Pertama Anak Pulang Gak Habis Kontrak Baru 6 Bulan Minta Pulang Yang Kedua Tanganya Buntung Yang Ketiga Seperti Tadi Bilang Permasalahan Mereka Sebenarnya Kita Sudah Tahu Makanya Kapal Tenggelam Semua Apa Yang Sertifikat Pas Semua Diganti Ada Asuransinya Itu Tidak Perlu Takut Kalau Kita Benar Benar Tapi Apa Semua Tapi Apa Semua Perusahaan Sama Yang Dijalani PT Kas Itu Pak Mungkin Ada PT Yang Lain Yang Demikian Yang Ngerimanya Di atas Kapal Gak Diterima Di Agen Di Indonesia Itu Pak Saya Kurang Tahu Oh Gak Ngerti Juga Ya Kebanyakan Memang Mereka Pake Sistem Delegasi Oh Lewat Agen Ya Makanya Dibilang Orang Pernah Bilang Pak Abulmanan Udah Kaya Raya Karena Saya Mengelola Pusahaan Dengan Dua Seorang ABK Dan Saya Kirimkan Udah Pasti Uang Ada Saya Nggak Makan Uang ABK Tama Nggak Motong Gaji Jadi Mereka Gajinya Onboard Saya Memang Pake Uang Uang Altym Ya Tapi Itu Sesuai Untuk Kebutuhan Dia Macem Paspor Saya Buatin Medical Saya Buatin Kita Ke Bandara Kita Latih Mereka Sesuai Ada Pelatihan Ya Inilah Yang Sering Terjadi Mereka Punya Perusahaan Tapi Tidak Ada Training Center Tidak Bisa Melatih Mendidik Pengarahkan ABK ABK Nah Sekarang Macem Gita Kita Biasa Narik Beca Terus Kita Turun Narik Beca Kagok Nggak Oleng Apalagi Tanjakan Bisa Turun Balik Jadi Kita Turun Belajar Jangan Nanggap Premi Kita Itu Kalau Tanjakan Otomatis Kita Tanjakan Keluar Semua Mereka Pandai Mereka Turun Dorong Kalau Kita Nga Kues Naik Kira Beca Naik Pengalaman Pengalaman Ini Yang Kita Limpahkan Sama Mereka Kita Beri Mereka Kita Pertaya Mereka Berenang Pasti Bisa Cuman Untuk Yang Satu Ini Mereka Belum Bisa Karena Di Sekolahan Tidak Pernah Diajarkan Saya Pertemuan Seluruh Sekolahan Yang Ada Di Jawa Mereka Belum Pernah Melatih Mendidik Anak Sejauh Yang Saya Didik Loh Saya Tanya Apa Sudah Gini Belum Untuk Struktur Apa Nih Brand Aja Tempat Pancing Ikannya Mereka Nggak Tahu Dari Snap Melon Loyang Sampai Kili-kili Mereka Nggak Tahu Nama Namanya Nah Setelah Ketemu Saya Ini Apa Namanya Itu Memang Harus Tahu Di Atas Kapal Kita Harus Tahu Ini Fungsinya Apa Untuk Apa Kalau Ini Nggak Ada Bagaimana Kalau Ini Nggak Jalan Kili-kili Bagaimana Apalagi Bapak Sudah Pernah Nalami Di Atas Kapal Betul Jadi Kita Tahu Jelas Permasalahnya Bukan Apa Kalau Kita Tahu Nggak Perlu Kita Kuasain Kita Tahu Dasarnya Seperti Apa Nanti Akan Menguasai Sendiri Awalnya Nggak Tahu Apa Kan Belajar Belajar Keuntungan Mereka Masuk Ke PT Saya Saya Training Selama Satu Minggu Orang Tiga Bulan Saya Satu Minggu Membayangin Jauh Nggak Orang Tiga Bulan Makan Tidur Saya Satu Minggu Saya Gembleng Alhamdulillah Mereka Berhasil Nggak Ada Masalah Nggak Ada Masalah Karena Intinya Kita Benar Pelajaran Dapat Dari Sekolah Kita Kaji Lagi Kita Ulangi Lagi Di Tempat Praktek Seperti Apa Mereka Nyambung Tali Tau Nggak Gulung Pancing Tau Nggak Pengalaman Mereka Yang Dapat Ilmu Di Sekolahan Yang Teori Dengan Praktek Belum Tentu Sama Tid Ya Benar Nggak Teori Dapat Dari Sekolahan Kita Praktek Belum Tentu Sama Tapi Kalau Praktek Pasti Sama Loh Ini Perkembangan Yang terjadi Dikapalikan Di dunia Perikanan Saya Kadang-kadang Bersedih air mata Kenapa Ada Pemukulan Gaji Dibayar Sampai Mayat Dibuang Hal Hal Itu Yang Buat Saya Tabu Belum Pernah Saya Mendengar Atau Melihat Selama Jadi ABK Belum Pernah Kenapa Sekarang Terjadi Itu Pelanian Saya Saya Bilang Kenapa Terjadi Undang Udah Jelas Kementerian Udah Banyak Apalagi Yang Kurang Buat Kita Benar Nggak Sekarang Kementerian Udah Tiga Yang Punya Nah Kepalik Perikanan KKP Kementerian Kelautan Perikanan Perhubungan Terkerja Ini Untuk Apa Saya Tanya Kok Bisa Kejadian Nanti Politik Lagi Cuman Cuman Masalah Pengalaman Doang Ini Saya Lihat Banyak Hal-hal Yang Mereka Belum Paham Dikapalikan Yang Timbul Jadi Super Power Wah Saya Tahu Saya Paham Sesungguhnya Dia Tidak Paham Sama Sari Inilah Kejadian Kejadian Semudah Semudah Apa Yang Selama Ini Terjadi Jangan Sampai Terulang Kembali Ya Karena Apa Ya Karena Memang Kejadian Itu Parah Buat Kita Sedih Kamu Dek Sedih Dengarnya Nah 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 Jadi Tapi Di kapal Di Nyaga Juga Banyak Loh Sekarang Loh Permasalahan Loh Nah Itu Konteks Yang lain Lagi Pak Oke Pak Kalau Kayak Gitu Mungkin Sangat Bermanfaat Loh Kisah Awalnya Pak Panggol Mulai Dari Awal Kerja Di Atas Kapal Tahun 89 Berkarir Sampai Pernah Mendirikan Perusahaan Pelayaran Ya Gimana ya Kalau saya Berharap sih Semoga-moga Kawan-kawan Terutama Satu profesi Dengan saya Baik itu Di kapal ikan Semoga Apa ya Harapannya Tercapai Apa yang Sekiranya Diinginkan Apa yang Sekiranya Enggak Diinginkan Itu Enggak Terjadi Lagi Apa yang Sekiranya Diinginkan Entah Masalah Regurasinya Birokrasinya Betul-betul Diterapkan Betul-betul Memang Berlaku Untuk Mereka Karena Saya Juga Sama Seperti Mereka Walaupun Itu Di sektor Sektor lain Oke Pak Sampai Dicen Dulu Terima kasih Atas Cerita-ceritanya Kisah-kisahnya Dan Solusinya Juga Termasuk Di dalam Itu Ya Tetap Kita Jaga Keselamatan Jaga Kesehatan Apalagi Dalam Masa Dalam Kayak Gini Oke Pak Makasih Pak Sampai Jumpa Lagi Oke Jangan biasa Bro Jangan lupa Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Jangan biasa Ben Ben